Halo semua gue Yozora hari ini gua mau bagiin tips ngebuild artas versi gua tapi sebelum itu gua mau minta like dan subscribe dari kalian thank you guys Oke sebelum masuk lebih jauh guys gua mau review dulu sedikit skill-skillnya si atas nih biar kita jadi lebih familiar sama si atas ini guys kita mulai dari skill 1 dulu ya guys yo satunya ini guys kalau kalian udah mentok nih kalian dapat commander bus nya ya ini ke damage musuh 960% berdasarkan defense si atas guys dan skill ini punya efek buat ngurangin damage reduction musuh ini skill berguna banget buat nge-boss guys dan talent efeknya ini dia ningkatin durasi dari skillnya ini ada di buff nya terus skill2 nya guys skill2 nya ini setiap tiga kali basic attack basic attack selanjutnya bakal nge-damage musuh sebesar 500% kalau udah mentok ya guys dan kalau talentnya udah diambil guys si atas ini bakal dapet efek life steel kalau HPnya di bawah 50% tapi dari splitnya aja ya guys enggak enggak semua basic attack tapi basic attack yang di enhance sama si split skill 3 nya nyerang satu musuh nge-damage sebesar 500% dari defense nya atas dan si atas ini bakal dapet attack speed sebesar 1500 untuk 4 pukulan selanjutnya guys 4 basic attack talentnya ningkatin DMS dari skill ini sebesar 20% lalu skill empatnya nih skill terakhir pasifnya efeknya ningkatin efek di buff dari skill pertamanya guys dan talentnya ya efeknya bisa meningkatkan lebih banyak lagi ya dari sebelumnya sekarang kita masuk ke xweepernya di guys xweepernya kalau level 0 basic attack dari skill dari skill 2 nya yang split itu ningkatin damage sebesar 10% terus kalau udah level 10 nambah jadi 20% kalau level 20 nambah 30% terus untuk level level 30 nya split yang tadinya butuh tiga attack tiga basic attack buat rager sekarang cuma butuh dua basic attack aja guys Hai lakita review skillnya tadi guys mungkin sebagian besar dari kalian ada yang berpikir ah kalau ini sih pakai set studi aja ya kan karena semakin tinggi defense nya selain makin yang keras image juga kan semakin tinggi karena kan semua skillnya si atas ini sekali nya dari defense ya sebenarnya kalau kalau lu berpikir kayak gini sebenarnya enggak salah juga sih guys tapi fakta di lapangan guys tinggi apapun defense yang lebih buat atas atas kita itu bakalan cepet mati juga guys kecuali kita pakai prototype prism amulet yang fungsinya ngedelay damage dari musuh ya masih oke lah kalau kita pakai itu tapi kok tapi gua tahu enggak semua orang punya prism amulet dan kalau seandainya lu mau build atas pakai steady set damage-nya pun sebenarnya bisa dibilang tinggi juga enggak guys damage-nya biasa aja tapi lu enggak perlu khawatir guys karena gua punya ekip set yang cocok buat dipakein ke atas ya remisi atas ini jauh lebih besar dari sebelumnya penasaran ekipnya apa yuk kita langsung tes ekipnya guys Oke guys kita udah di screen nya artas nih disini kalian lihat gua pakai equip steady set semuanya ya enam piece gua pakai semua dan opsinya opsi utamanya defense 50% semua guys nah ini bakal gua tes dulu buat ngelihat DMC berapa ya guys gua bakal tes di Cinsaro level 15 kita gua gua auto in aja pokoknya sampai mati ya guys nanti kita cek berapa damage-nya kalau pakai set ini oke guys ini pakai set steady tadi yang nampis di sini gua pakai sama di gua pakai pen run level 60 gua pakai prism amulet level 19 sama flashpoint ini sebenarnya enggak enggak berguna ya cuma nama-nama lain-lain start aja lumayan jadi gua bakal tes ini guys di Cinsaro kita lihat DMC berapa ya guys ini gua speed kali dua aja biar cepet ya gua bakal tes ini dua kali guys buat lihat stabilitasnya Oke kalau kalian tadi perhatiin detiknya guys di situ kita nyerang si Cinsaro ini sampai menit 3 detik 14 ya kalau nggak salah dan ini damage-nya guys kalian lihat 300.000 dari Samadhi dan 2,3 m dari si atas sekarang gua mau coba sekali lagi ya guys guys gue mau coba sekali lagi ini tes kedua pakai steady set dengan setup yang sama ya semuanya commander sama prototype setelah di Indonesia di Indonesia glee ya guys karena ini wajar Sikana ini hero hybrid dan non SS ya nggak mungkinlah damage-nya lebih tinggi daripada Hunter ya kan yang pure damage dealer oke guys ini damage ini guys tadi kan 2,3 sekarang 2,4 tapi sama dia sama 300 ribu sekarang gue bakal ganti equip set ini dengan equip set versi gue guys oke langsung aja kita masuk guys oke guys ini setup yang gue pake buat atas gue jadi gue pake gluttony dan overload dan tangannya disini gue pake critical rate total gue dapet startnya segini guys ini bakal kita coba di chinsaro dengan setup commander dan prototype yang sama ya guys gue bakal tes ini 2 kali guys sama dan ini pake setup gluttony sama overload ya guys kita coba cek berapa damage nya ini sama masih auto semua ya guys nah kalian liat disini nih udah segini aja damage nya yang tadi udah kalah kan guys oke tewas udah atasnya guys kalian liat disini guys tadi atas pake steady set damage nya cuma 2,3 atau 2,4 ya sekarang pake setamen tadi damage nya meningkat lebih dari 2 kali lipat guys nah mungkin ini hoki doang guys critical nya keluar terus ya kan kita kan gak tau namanya juga set critical ya kan kita coba sekali lagi guys nah ini tes yang kedua ya guys pake set gluttony dan overload mungkin tadi hoki doang damage nya segitu ya kan kita coba lagi untuk yang kedua kalinya oke selesai guys ini kita lihat damage nya guys emang dibawah yang tadi ya tapi ini damage nya masih jauh lebih tinggi daripada kita pake steady set nah itu tadi hasil tes nya guys gimana menurut kalian ekip set ini mungkin ini jauh dari kata sempurna ya ekip ini set kayak gini tapi setidaknya dengan setup ini itu bisa ngalahin steady set jauh guys jauh banget dan masalah survivability juga gak terlalu pengaruh banyak menurut gue selama GPS nya lebih tinggi kenapa enggak ya kan gue sendiri guys gue biasanya pake atas ini cuma buat boss di ensign altar ya gue pake di boss kedua buat ngurangin armor boss nya supaya musuhnya jadi lebih gampang di kalahin dan biasanya si atas ini gak kena hit sama sekali karena boss kedua ini kan dia ngincernya bayangan ya jadi gue pake kalaza juga biar si kalaza ini summon bayangan terus boss nya nyerangnya ke bayangannya jadi gue gak butuh defense sama sekali buat si atas sebenernya untuk ngalahin boss itu kan untuk penggunaan yang gue pake ya oke menurut gue untuk gue setup begini bagi gue yang terbaik lah buat si atas daripada gue pake steady set atau yang lainnya tapi semua baik lagi ke kalian ya guys kalian mau pake equip apapun itu bebas karena seninya game RPG kan kayak gitu kan kita mau build apapun terserah kita suka-suka kita sebebas-bebasnya sekarang gue mau bahas prototype nih guys sekarang gue mau bahas prototype yang cocok buat si atas karena si atas ini dia class nya Vanguard kan kita bisa ngambil efek dari dua dari dua apa dua jenis prototype yang berbeda ini guys dominator sama tenacity kalau tenacity sendiri kalian bisa pake prizm amulet ini udah pasti ya ini efek buat Vanguard efeknya ngedelay damage damage yang kita terima gak langsung motong HP gitu jadi kita bisa survive lebih lama kalau kita bawa healer untuk utama ya nah yang kedua dominator untuk dominator ini sebenernya gak banyak yang bisa kita pake yang pertama kalau misalkan kalian pake setup kayak gue pake critical rate ya dipake critical rate kalian bisa pake ini pake playing ice ini efeknya setiap kali basic attack keluar critical rate attacknya bakal nambah sebesar 36% ya guys tapi kalau kalian gak main critical rate kalian bawa bawa healer pake flashpoint kalian bisa pake pain rune supaya shield yang didapet dari atas ini bisa meledak dan ngestun musuhnya tapi ini wajib pake flashpoint ya guys kalau gak pake flashpoint dan ngebawa healer ini gak bakal ngefek ke atas karena atas gak bisa dapet shield kecuali dari shield dari si healer ya dari healer pake flashpoint selain itu sebagai alternatif guys kalau kalian ngebuatnya full defense damage reduction segala macem bang gue mau dijadiin alot aja deh bang yaudah yaudah gak apa-apa ini kalian bisa pake apa namanya prototype ini guys off of domination efeknya kalau kena critical dia bakal dapet shield tapi ini ini kan satu tipe sama pain rune jadi gak bisa harus dipilih salah satu kalau gue sih lebih milih pain rune daripada off of domination yang penting kalian bawa bawa healer dan pake flashpoint biar si atas bisa dapet shield sekarang gue mau bahas commander nih guys untuk commander sendiri guys walaupun kalau kalian baca disini si goutier ini efeknya bisa buat vanguard tapi si atas ini gak bakal nge-trigger efek dari si goutier guys kenapa? karena si si atas ini gak punya skill displacement guys atau skill berpindah tempat atau lompat jadi kalau kalian pake goutier ini gak bakal ada efek sama sekali sama si atas nah satu-satunya commander yang cocok sama atas itu adalah samadi guys kalian bisa pake samadi ini efeknya kalau hero nya punya attack speed lebih dari 300 atau lebih dari 500 dia bakal ada damage tambahan dari si samadi ini untuk si atas kurang lebih kayak gitu walaupun ini sebenernya gak efektif banget ya kayak tadi kalian liatkan gue udah pake set attack speed dapet bonus tambahan damage aja cuma 300 damage 300k tapi daripada gak ada pilihan lain kan guys kalau gue pribadi karena gue cuma pake atas atas buat ngeboss doang jadi gue biasanya gue ngikutin score dari tim gue sih gue gak terlalu terpaku sama si atasnya itu sendiri nah kalau kalian terserah kalian lah mau kayak gimana oke segitu aja pembahasan gue buat atas hari ini guys kalau kalian suka konten dari gue silahkan di like dan di subscribe ya guys dan buat temen-temen yang belum main buruan download eternal evolution sekarang guys link ada di deskripsi tinggal klik langsung install mumpung masih 7 hari lagi sebelum global launch sampai ketemu lagi sama gue di video selanjutnya see you selamat menikmati selamat menikmati